Hari Minggu santai yang mendinginkan pikiran setelah hari-hari sibuk yang membuat pikiran panas. Pagi itu, Tegu sedang santai duduk-duduk sambil mendengarkan musik. Dari arah pagar depan datang dua teman sepabriknya Kulub dan Panji. Bu, lagi apa loh? Lagi nyabun? Apa? Udah tau lagi duduk, pake ditanya. Ah loh tetep aja kayak di hari-hari lain, pemarah. Panji menasehati, iya nih daripada bengong, kayak gini mending kita main yuk. Tambah Kulub, kemana? Tanya Tegu, gimana kalau kita ke Bromo sekarang? Singkat cerita, dua jam sudah berjalan mereka bertika sudah sampai di gunung Bromo siang hari. Panji membonceng guluk, sedangkan Tegu naik motor sendirian. Sambil berputar-putar di area Bromo dan taluput juga aksi dari Kulub dan Panji yang berpotor, iya. Sedangkan Tegu tidak begitu minat. Tak terasa matahari hampir tenggelam setengah mata. Mereka masih asik bermain di area Bromo. Mereka bertiga baru pulang setelah ditegur oleh petugas penjaga Bromo. Suara kenalpot motor terdengar riuh di antara suara jejangkrikan dan kesunyian jalanan yang menjelang malam. Keanehan mulai terasa ketika Tegu, baru menyadari kalau ia melihat jalanan yang dilewati bukan yang tadi. Panji, Kulub, kalian sadar nggak kalau kayaknya kita salah jalan? Hah, iya ya? Kenapa lampu di jalanan hijau ya? Ih, serem. Ayo kita kembali yuk. Namun, tiba-tiba mesin motor keduanya mogok. Karena terpaksa akhirnya mereka berjalan kembali sambil menuntun motor. Tiba-tiba lampu jalanan berkedip-kedip, angin semilir beraroma kemboja tercium ditambah suara burung hantu yang menambahkan kehororan malam itu. Tegu, Panji, kok di hutan ini serem banget ya? Gue jadi takut. Sama lu, gue juga takut. Di tengah kehororan tempat terdengar suara orang-orang yang nampaknya jumlahnya banyak. Loh, kok ada suara orang ya di hutan ini? Kita samperin yuk. Setelah mereka mendatangi asal-usul, mereka begitu terkejut karena yang dilihatnya bukanlah orang tapi puluhan pocong. Yang menaiki sebuah mobil pick-up termasuk supirnya juga pocong. Wajah dan kakinya berlumuran darah. Kok? Pocong! Belum selesai berbicara, kulub langsung pingsan sedangkan Panji dan Tegu lari sekencang-kencangnya. Tunggu, gue capek. Berhenti dulu yuk. Lalu Tegu menoleh ke belakang. Iya, kita sekarang. Sekarang lanjut aja yuk. Emang kenapa? Itu. Tegu menuju ke belakang. Ternyata pick-up yang membawa pocong itu menuruni jalanan dan menuju ke arah mereka berdua. Mereka lari sangat cepat sekali namun pocong itu tetap mengejar hingga akhirnya Panji terjatuh ke semak-semak dan pingsan. Tegu yang tak sadar kalau temannya pingsan tetap berlari dan berteriak minta tolong. Warga di sekitar yang mendengar teriakan Tegu langsung mendatanginya. Ada apa mas? Warga menghadang larinya Tegu. Tadi saya dikejar pocong yang naik pick-up dan dua teman saya pingsan di sana. Tegu menjelaskan dengan nafas yang tersengal-sengal. Warga hanya menjawab dengan anggukan. Tegu heran dengan warga yang santai-santai saja memandangi. Salah satu warga mendatangi Tegu dan menceritakan kejadian sesungguhnya. Bahwa dulu ada rombongan warga dari daerah jauh sana yang akan kebromo tapi karena supirnya tidak berpengalaman. Akhirnya pick-up tersebut jatuh ke jurang lalu arwahnya gentayangan. Dan kami sering melihat penampakan gerombolan pocong itu dan kami tidak takut. Tegu yang tak percaya menantangnya. Apa buktinya kalau kalian tidak takut? Warga itu menyuruh Tegu membalikan badan dan warga itu berkata. Lihat kita mas. Seketika itu juga Tegu langsung pingsan karena para warga tadi berubah wujud menjadi gerombolan pocong. Yang menaiki pick-up. Terima kasih telah menonton!